Onyong lebih baik diem daripada Onyong ngomong yang enggak-enggak Daripada Onyong nyinggung perasaan orang Onyong lebih baik diem Bingung gue-bingung Oh kalo gue ada Dimana tuh? Apa tuh? Rumah Ruben Oh... Ngunyung sep Iya, ngunyung ginceng Pake bangku biru Ngin-nyen-nyen Gua Makanannya tumpah ke muka dia Tumpah Tumpah Kita dititipin sama Pak Ruben juga Untuk ngejagain Onyong Ngejagain Onyong Untuk perkembangannya Onyong kayak gimana Sayang kita bukan dibuat-buatnya Iya Temu-mong orang yang Wuhh Gede-gedan yoo Soalnya kan yang tau kan kita-kita Iya Dia cuma bisa komen begini, 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 begini Nggak tau hidup asli-asli ngawanya tuh gimana mereka Hai kembali lagi di The Onsu Podcast Top Top Marco Top Eh nggak lucu deh Ah itu Marco Top 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 gini Top Top singkatan apaan? Hmm? Top singkatan apa? Top Apaan sih gak nih? Iya Top singkatan apa? Apa? Don't support case Waaaah Iya Don't support case Ya Don't support case Kabar Romino gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat nih Sehat Kemarin jadi jalan-jalan? Jalan-jalan jadi Jadi? Jadi Kemarin habis ngambek gede ya? Nggak nggak ngambek Ngajak jalan aja Iya Dan kita mau pergi jauh Telat sih Ngajak jalannya Nggak kita kan mau pergi jauh Hari Kamis Hari Kamis Jadi jalan dulu Jadi jalan dulu biar aman Iya sih bener sih Oke next topic Oh Maik gimana luarnya? Ya baiknya begini Kemarin unblocknya udah dimuka? Nggak Oke pertanyaan pertama Awal mulai pertemuan Om Indra sama Om Maik itu kayak gimana? Kalo Om Maik sama Om Indra itu Temennya emang temenan dari kecil Suka udah Udah kayak saudara sendiri pokoknya deh Dari kecil udah berteman Ya seperti itu Berjalannya waktu Tumput Ketemu disini Tampak buncit Dadunnya buncit ya? Leraga makanya Iya yang bagus deh perutnya deh Jadi Om Onya pernah dengar ceritanya Om Maik cerita lucu Jadi Om Maik dulu pernah semprot Siram Cet ya ke barannya Mindra? Iya dulu Dimarahin sama bapaknya Mindra? Iya dia kan ulang tahun tuh Dia kan takut banget sama cicek kan? Sampai sekarang masih takut? Sekarang udah nggak terlalu Sekarang takutnya malah mau ular Kalau sekarang sama cicek nggak terlalu takut? Cemen laki-laki mas takutnya muler Jadi dulu Om Maik ambil ciceknya Om Maik kejar-kejar tuh di gang dia Sampai ke pelanting sampai kakinya sobek Om Maik gijilin cicek gitu Karena ulang tahun Ulang tahun Dia kejar-kejaran Zaman dulu pasti kecil Setelah itu dia mandi ya Tunya Waktu dulu Apa? Yang baju yang bagus-bagus tuh Zaman dulu Adalah Brand-brand dulu Zaman Om Indra Kalau pake baju itu tuh udah wah Bagus banget Keluar lah di gerbang tuh Nyo Udah keluar udah ganteng kan Udah diceplokin sebelumnya Iya terus lu mandi kan Lucu banget Lucu banget Lu mandi udah keluar gang Udah rapi udah keren Disirang pake cat merah Disirang pake cat merah? Merah bener-bener merah Nyo Udah keluar siapa yang nyeram cat kan Kenapa bisa disirim pake Itu Om Maik Kenapa Om Maik kepikiran untuk siram ke Om Indra? Biar hari itu hari spesial kan Makanya biar selalu inget sama Om Maik aja Yang paling apa nih yang paling bahaya nih Chat Iseng juga benernya Timnya iseng Iseng jadi berkesan Nanti Om Maik udah pernah disiramin pake Apa? Oli belum? Oli belum sih Next ya Om Maik ya Oke Om Maik tuh bu Olinya ya? Siap Berangkat Om Indra? Engga lah Bukan Oli Olinya berangkat ya? Coda api Api kebakar dong nih Oke sekarang Awal mulai Om Maik ketemu Onyo sama Om Indra ketemu Onyo itu gimana? Coba dulu Terserah yang paling gede dari sini ya Pak Slit Udah deh yang punya anak aja deh Iya kan Tantang gue singgal Pertama kali Om Maik ketemu Onyo itu di bandara Tanggal 23 23 Mei 2019 Meis Mei 23 Mei 2019 Meis Di bandara Pertama kali Om Maik jemput ya Onyo orangnya pendiem Kalem Udah ajak ngomong ya Gak ngejawab Diem aja pokoknya pemalu Gak ke sekarang Terus ke Monas tuh? Hah? Ke Monas? Ke Sendal Jepit Seneng aja? Seneng lah Seneng banget Dia ajak ke Monas Seneng banget lah ke Monas orang Kalau di TV-TV itu kan stock shot pertama pasti Monas Nah di atas Monas itu kan ada kayak api tuh Nah itu emas atau apa? Kagak ke atas Terus dari luar doang ngeliatin Dari bawah? Dari bawah di mobil Main ini terus main ini gitu Bukan Yang jemret gini terus dia putar-putar nyala gitu Yang kayak baling-baling Pernah ke Monas gak? Pernah Ya? Pernah lah dulu Sama siapa? Sama keluarga Om Indra Dulu? Dulu Makan crackler Masih di buka Ngajak yang sekarang gak? Nggak Nggak ke Monas mah Ke Mall terus ya? Kemall lah Pak Anas Monas Taunya juga awal ketemu Om Indra pada saat Lupa tanggalnya Karena Ya banyak September September Tanggal 22an 22 22 23 Oke Kita akan bahas pada saat kita ketemu di kamar itu kayak gimana Jadi Onyo abis bangun tidur Tiba-tiba Onyo melihat satu penampakan manusia Di kamar Onyo Di pojokan Di pojokan Onyo pikir Om Michael Terus Onyo masuk Ternyata Om Indra terus Dia cuma Dikenalin dulu Dikenalin dulu sama Om Aika Dikenalin dulu sama Om Aika Ngomong dong Om Aika Kan ini podcast harus ngomong Iya pokoknya pertama kali Om Aika kenalin Harus begini harus begitu Harus begini harus begitu gitu Baru Om Aika lepas Sekarang udah Turun deh tuh kebawah Belum kasih tau Di atas ngapain Turun di kebawah nih Om Indra diem eh Terus Kenalan Tuhan tuh Onyo Kenalan 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 ngobrol Terus Nyo Sekarang Om Indra harus gimana Duduk aja tuh pojokan Duduk mojok udah Duduk pojokan Ya duduk aja di pojokan Ngeliatin aja Ngeliatin Terus Di kamar diem-diaman gitu Diem Nggak ngobrol nggak apa Diem dia kan baru bangun Baru bangun masuk Tiba-tiba lagi Gue belum tau dia harus dimana Setelah bangun Oh udah makan Kak Oh iya Masa om itu tiba-tiba gitu bangun tidur Oke jadi Om Maik waktu pada saat Om Indra Kerja sini Om Maik seneng nggak? Ada rasa iri nggak di hati Om Maik? Untuk iri sih Alhamdulillah nggak Oh iya Oh iya jangan lupa Eh jangan lupa Makan GBA Express Citayem Setiap Jumat free Masih inget gue Tapi ya jarang-jarang juga Setiap Jumat aja Setiap Jumat aja Setiap Jumat datang Om Maik Om Maik Dari Senin Damping Amin nggak? Kan gratis Dateng dong Kalau hari Senin Kan gratis di Jumat Pas gratis aja dateng Oh suka gitu ya soalnya Makan gratis Amap pacarnya juga nggak di traktir Makan Oke next Nggak Ditanya dulu nih Amap pacarnya nggak di traktir Traktir lah nyoh Traktir Om Maik Om Maik suka ke mall Suka Demo kalau jalanan albini supermarket Supermarket Belanja mulu bulanan Lanja bulanan ya Terus Sesekali nyoh Tapi Om Maik kan kemarin Nggak mau kasih ke istri Duit Duit yang bagi-bagi dari sini Masa Simpen kan? Masa? Gajinya aja ke bininya Nggak disimpen katanya Nggak mau kasih ke bininya Kasih ke bininya semua makanya Kalau yang itu Ada beberapa ya Ada beberapa yang Om Maik simpen Itu kan uang lakinya Harus kita harus nyimpen juga Semua harus ke istri terus Buat tabungan Jadi suatu waktu nih Kita sebagai laki-laki Mau beliin kado Udah ada uangnya Apa unek-unek yang Om Maik Yang gak suka dari omnya itu Yang kayak Nyoh jangan kayak gini Nyoh jangan kayak gitu Nyoh 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 Jangan kayak gini Bandel Apa? Bandel Bandel kadang-kadang Ini ada yang bisikin bandel Cuek orangnya tiba-tiba Pendiem Suka nyuekin Padahal kita gak tau salah apaan Iya Jadi kan kita kan Mudian mudian Kerja tuh jadi kalau Bos kita cuek Kayaknya kita Kenapa ya Salah apa ya gue gitu Suka dipertanyakan gitu Apa sekurang apa Omek apa kerjanya kurang Lebih baik Omek tuh dikasih tau Lo tuh harus begini Lo tuh kurang ini Kurang itu Jadi Omek tau kesalahan Omek tuh apa gitu Lebih baik kayak gitu Kalau Omek nyoh Sebenernya gini Sebenernya Onyo itu bukan Lebih ke cuekin sih Bukan lebih ke Gue cuek ini 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 Sebenernya Onyo itu Lagi gak pengen ngomong sama orang Kalau lagi kayak gitu Maksudnya Kalau Omek ngomong sama orang dalam keadaan gitu Takutnya Onyo Jadi pelampiasan ya Iya jadi pelampiasan Onyo kan gak mau kalau Ada Ada Orang yang jadi pelampiasannya Onyo kan Mendingan Jadi temen cerita yang baik aja buat Onyo Bukan kayak Onyo ngularin Undek-undek Onyo ke dia Gak pengen kayak Orang ini Orang ini disiapkan Untuk jadi Untuk jadi temen yang kayak Ngelampiasin Ngelampiasin cerita-cerita Onyo Gak kayak gitu Sebenernya Onyo gak pengen kayak Kalau Onyo lagi gamut Jangan deket Onyo aja Onyo lebih baik diem Daripada Onyo ngomong yang Enggak-enggak Daripada Onyo Nyinggung perasaan orang Onyo lebih baik diem Karena Ketika kita menyinggung Ketika Onyo ngomong Sepuasnya Onyo Yang keluarin Enek-eneknya Onyo Orang itu terima Kita bisa dilihat dari Exertinya dia Dia bisa happy Dia bisa happy Tapi kita ngomong kotor Ngomong salah-salah Ngomong aja ke dia Dia terima kayak gini Kita gak tau hatinya dia dalamnya kayak gimana Betul Tapi kita gak tau perasaannya dia Apakah dia kepikiran nanti pulang rumah Apakah dia ini nanti Kita kan gak bisa memikirkan perasaan kita sendiri Saling menjaga lah intinya Saling menjaga perasaan Gimana caranya Om Indra sama Om Maik Menjalankan Saling jaga hubungan baik Sampai Ke titik sekarang Komunikasi Komunikasi Terus Udah tau satu sama lain Kekurangannya apaan Yang Yang Bercandanya gak masuk Dimana Terus cara kerjanya Gimana Kalau Michael cari kerjanya gimana Om Indra cari kerja gimana Cari tuh Yang sama-sama satu jalan Itu yang jeleknya Kita cari bareng-bareng Solusinya dari kita berdua gimana ini Buat nutupin kekurangan kita Kita juga gak murni terus ya Pernah berantem ya Pernah Om Indra berantem sama Om Maik Pernah Pernah bener-bener berantem gede Pokoknya Ya adalah aduh mulut Udah selesai itu Udah minta maaf Minta maaf Udah dari situ mau Oh pelajaran iya Udah dari situ gak pernah lagi berantem Sekali-sekalinya kali itu ya Sampai sekarang Ya kenapa berantemnya Capek kali ya Karena capek gitu Faktor satunya sih capek Miscommunication sih Iya disitu Karena belum dapet chemistry Pekerjaan Karena Om Indra sama Om Maik kan memang Diluar itu kan Temen main Bukan temen kerja Gatau nih sama-sama Belum tau nih Cara kerjanya gimana nih Nah kiranya Sekarang ini Jadi temen kerja Jadi partner Nah baru tau kayak gimana Gitu Onyo lebih suka Orang yang mau Orang yang mau Berteman sama siapa aja Onyo lebih suka Orang yang mau Nemenin Nemenin temannya Dalam keadaan apapun Dalam Dia mau susah Kadang susah Kadang susah seneng Dan Onyo lebih suka kayak orang yang kayak Gak memilih-milih temen Gak lihat temen Dia orang kaya Dia orang miskin Gak lihat gitu Kita kan semua sama Cuman Ya Derajatnya beda Maksudnya dia punya ini Dia punya itu Kita gak punya ini Kita secukupnya aja Tapi kan kita sama-sama manusia Dan Onyo gak suka orang menafik Onyo gak suka orang yang ngomongin Onyo dari belakang Padahal Onyo gak pernah ngomongin orang dari belakang Betul Sakit 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 Tangan Kenapa Om Indra mau kerja sama Onyo? Apa alasan Om Indra kayak Tergantung dari kitanya Mau ngambil apa enggak? Rejeki kan gak datang dua kali Betul Ini ada artikel Waktu kemarin ulang tahun Om Egg Kita lihat Ini dia Om Egg terharu Diberi kejutan ulang tahun oleh veteran Peto Oke Jadi Ulang tahunnya Om Egg sama berapanya? Ulang tahunnya Om Egg Lupa deh Om Egg terharu gak? Pasti bohongan deh Terharu banget Nyo Pokoknya gak nyangka banget Onyo tuh Ingat ulang tahun Om Egg Terus Dirayain gitu Pokoknya Berkesan banget buat Om Egg tuh Nyo Karena Om Egg Setiap ulang tahun dari kecil sampai besar itu sangat seneng banget Nyo Udah deket-deket ulang tahun nih pas Om Egg seneng gitu Emang nangis beneran? Ya pokoknya seneng aja Nyo Terharu 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 Pokoknya Terharu banget Pokoknya terima kasih buat Onyo Buat Ayah juga terima kasih Bunda Buat Bunda Buat keluarga de Onsul Terima kasih banyak Ya pokoknya terharu banget lah Gak nyangka gitu Betul sih Terharu Onyo juga terharu Karena perjalanan Onyo sama Om Egg udah lumayan lama Udah mau tiga tahun Hal lucu apa Yang Yang Om Indra inget Sama Om Egg Saat kerja sama Onyo Atau hal lucu apa yang Antara kalian berdua Antara kita bertiga Hal lucu apa? Ya kita setiap hari emang lucu sih Setiap hari sih kita emang lucu Cuman gak diambil kamera aja Selalu bercanda terus bertik-tik kan kita sih Iya selalu bercanda Betul Ya hal-hal lucunya sih Gak pernah gak absen Absen terus Absen terus Absen terus Masuk terus hal lucunya Tiap hari ngelawa Apa ya klub yang lucu ya? Apa ya Bir? Bingung ya Bir? Oh kalo gua ada Dimana tuh? Apa tuh Bir? Rumah Ruben Oh Udah ada Udah ngungsep Udah ngungsep Pake bangku biru Udah ngungsep Udah ngungsep Makanannya tumpah muka dia Tumpah Tumpah Diketawain akhirannya Diketawain Tapi satu-situ Pertama kali Gua ngeliat dia Gua mau nolong Gua mau nolong tapi mau ketawa dulu Akhirnya gua ketawa dulu Maaf ya Nyong Hal buruk apa yang Om Aik sama Om Indra gak suka dari Onyo? Ya itu yang tadi kita bahas Itu kemudian Orang yang pendiem tiba-tiba Tanpa sebab gitu loh Kan ini Onyo lagi Dari remaja mau beranjak nih ke dewasa Puber-puber Nah lagi masuk puber Tapi harus bisa merubah sifat itu Iya Karena itu gak baik Pokoknya Orangnya Person Om Aik sama Mindra Kalau Om Aik ada salah Om Aik kurang Kerjanya kurang Apa ini Onyo kasih tau gitu Jadi Om Aik bisa Lebih baik lagi Yang penting kita jadi udah tau Gitu aja Iya Oke Nanti Onyo akan catat semua ya Ketaran Om Aik ya Nanti kita catat semua di iPad ya Sebenernya dicatat kita maka Orang kita kayaknya Oh ini mulu Selalu jagain Onyo Tepat waktu Tepat waktu Coba orang sekali lagi Tepat waktu Coba sekali lagi Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Yang suka tidur siapa? Antara dua-duanya Yang suka tidur siapa? Tidur tepat waktu pada waktunya Tidur tepat Tidur pada waktunya Tidur pada waktunya Iya Kalo kita tidur itu Kalo Onyo lagi Mau dia wonggar semua ga nih sekarang? Ya jangan Maksudnya kita tidur kan Kalo Onyo lagi lenggar Lagi ga ini Kita tidur Tapi kalo Onyo lagi butuh Langsung Langsung Om Indra main tuk-tuk Buat Tuk-tuknya dibawa Om Indra Walaupun mata kecilnya ditinggal Onyo nya ditinggal Oke Sekarang Kita akan bahas Tentang yang Lebih dalam lagi Perasaan gue ga enak nih Onyo menanya sama Om Indra sama Om Aik Kenapa Om Aik sama Om Indra mau nemenin Onyo kemana-mana Dan bukan gara-gara soal kerjaan sih Lebih ke apa? Karena Om Aik udah menganggap Onyo Udah kayak adik sendiri Udah sendiri Sekarang dibuat-buatnya Iya Oke Sekarang Onyo mau Kalo Kita boleh nanya ga? Boleh Onyo sayang ga sama kita berdua? Oke 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 Sayang Sebagai Kakak Sebab-sebabnya Ya kakak ini kan Ini Om Kan Onyo anggap Om Aik sebagai ayah Onyo sendiri juga Om Indra Om Indra Om Nyo anggapnya sebagai kakaknya Onyo Karena Om Nyo bisa cerita juga sama Mindra Bisa cerita juga sama Om Aik Nah sekarang Om Nyo menanya sama Om Indra sama Om Aik Om Indra deg-degan ga pada saat kita prank ayah-prank Tato itu ke ayah Terus ayah marah-marah sama Mindra Deg-degan ga? Deg-degan banget Om Indra Oke ini ada tanyaannya Indra Om Indra Siapa? Siapa yang ngijinin Onyo ini bikin Tato? Marah pak ngikut saya apa? Ini Tato ini Yop Indra udah gede Ayah kan udah 15 tahun Berarti ayah ga boleh terserah ayah Oke Om Nyo Om Nyo Om Nyo aku temen Iya temen Om Nyo Oke dong ya Udah ga masuk om Nyo le Udah ga masuk om Nyo Nyo aku ngomong Lalu nggak ngomong Om Nyo Om Nyo Iya 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 Kita lalu ke ceci Kita lalu ke ceci Lalu Kacita 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 Iya Jadi Gimana perasaan Om Nyo waktu itu pada saat dimarahin onyo atau dimarahin ayah sedih, gak tega tapi omek tau itu tuh sebenernya ngeprank onyo sebenernya tapi omek kayak ngelakuin itu tuh sebenernya gak mau, kasian gitu sama onyo tapi kelihatannya luas banget ya kelihatannya luas banget untuk kayak ngeprank onyo, ini onyo soal itu perintah RI1 nya jadi omek harus melakukan hal itu gitu, walaupun gak tega sebenernya kasian lihat onyo mau nangis, ngambek soal kan itu mobil pemberian onyo pertama kali kan kado ulang tahunnya kado ulang tahun, omek yang di tempat kuda kan di tempat kuda pada saat ulang tahun onyo iya di beli pemberian ayah makanya onyo sayang banget sama mobil itu sampe dia marah kayak gitu omek juga takut soalnya dimarahin ayah makanya omek ya pernah gak om Indra sama omek sekongkol untuk ngebelain onyo yang pada saat onyo lagi dikasih tau sama ayah atau bunda? pernah 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 belain kalo onyo emang onyo itu gak salah kita akan ngomong gimana indra, baikin indra gitu walaupun onyo disitu posisinya salah kita minta maaf untuk ngasih tau, ngelurusin ke ayah gitu dan kita harus ngasih tau kayak ngasih pelajar onyo lagi gak boleh gini, yang harusnya gini 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 gitu jadi onyo makin dewasa biar gak ngelakuin kesalahan itu lagi 3 kata untuk menggambarkan onyo dari om Indra sama Mike bandel murah hati penyayang onyo tuh orangnya penyayang sama adek-adeknya sayang banget mau onyo lagi di mall ada mainan ataupun onyo ada ketemu kayak barang-barang buat bisa-bisa dibeli sama dia nih dia pas inget wah lucu nih kayaknya buat Tania sama Talia inget adek-adeknya ya? inget adek-adeknya terus kalo untuk yah bandel sih bandel onyo ya tapi bandelnya masih sebatas wajar bandel wajar masih sebatas wajar ayah juga suka berbagi untuk semua orang karena menurut onyo ayah juga pengen kayak apa sisa maksudnya bukan sisa maksudnya apa yang onyo pengen kasih ke orang bermanfaat buat orang itu nanti dari hasil onyo kasih ke dia mungkin dia ada buat kasih ke orang orang yang dia sayang mungkin kayak gitu sih oke nah om indra sekarang ingin nanya sama om meg gantian om indra sama om meg nanya sama onyo sekarang let's go first impressionnya onyo ketemu om indra di kamar itu di pojokan sama ketemu om meg ketika di bandara bandara onyo kalo ketemu om meg pada saat di bandara itu onyo lebih ke pendiem lebih ke iya lebih ke malu takut karena masuk ke kota orang kan dalam seminggu deh ketemu om meg first impressionnya dalam seminggu itu gimana dalam seminggu ya oke sih menurut onyo oh kayaknya apa ya dalam seminggu bisa bisa ada hasilnya untuk kayak ngomong ya iya ada mulai ngomong udah minta stage musik iya udah minta stage musik kayak patung yang baru kayak patung yang baru mau dijemur buat kering nih gini musik kapan pertama kali yang didengerin mobil om meg musik kapan lagu hip hopnya hoop happy nya dia waktu di kampung nya dia iya hmm lagu hip hop lagu om judika lagu bagu yang siapa aja mencakrakan terus kalau kalau mindra lebih aneh oke hehehe anehnya kenapa anehnya baru pertama kali onyo lihat orang duduk di pojokan sendiri hehehe hehehe ngapain tunggin orang tidur duduk di pojokan itu gak kasih ambet sekarang om meg mau nanya sama onyo oke onyo suka kesel gak sama om meg sama mindra kesel kesel banget dari segi apa dari segi coba jelaskan onyo kesel sama om meg gara-gara onyo gak bisa nyampein apa yang onyo ngomong sama om meg gitu om meg nya bukan gak ngerti om meg nya lebih gak gak mengerti onyo pengen bilang ke ini tapi om meg jawabnya beda gitu suka kayak bukan ini loh ini nih gua mau bilang ini tapi jawabannya kok ini ngerti gak? ngerti ngerti sama kayak om meg itu suka gak izin kalo pulang suka terlat tapi kan sekarang udah gak kan iya datengnya datengnya celat pagi pagi terus pagi sekarang dateng jam 6 pagi terus om meg orang panggil langsung siap nyo oh iya tadi pagi pagi ya nah ya onyo whats up om meg om meg onyo udah bangun nih siap nyo udah dibawah nyo oke naik ke kamar nom sekarang oke iya lah iya lah iya lah baru dateng jam berapa? 8 enggak pokoknya kita soalnya tau onyo bangunnya jam berapa iya emang onyo bangunnya jam berapa? onyo bangun tuh setengah 8 jam 8 pasti onyo udah bangun onyo bangun tadi jam setengah 7 soalnya kita itu nyop eh tanya om meg onyo bangun jam setengah 7 kan tadi? cepet kan? pagi dia pagi ada minggu malah 10 iya malah 10 bangun oke om meg sama om Indra suka sedih gak kalo onyo lagi deket sama siapa terus haters-hatersnya pada ngebully atau kayak gimana? bilang sedih sih iya iya bilang mau ngebelain iya banget iya tapi iya beda banget aku takut aku pengen ngebelain tuh tapi takut salah gitu iya om meg pengen pengen ngasih tau lo tuh ketemu sama orang uuuuh 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 soalnya kan yang tau kan kita-kita iya dia cuman bisa komen begini-begitu begini-begitu gak tau hidup aslinya onyo tuh gimana mereka bener sih tapi onyo juga kadang-kadang aduh kalo onyo sebenernya mau banget bicara lang-bicara bukan gara-gara onyo pengen kayak oh onyo so berani bukan onyo pengen bicara langsung sama orang yang nge-hujat onyo kayak kamu sekarang maunya apa? kalo kamu gak suka sama onyo tinggal bilang tapi bukan gitu caranya nanti gak mau indah iya sebenernya walaupun memang dia untuk cari perhatian dengan dia komen kayak gitu iya caranya salah caranya salah caranya salah gitu onyo kan gak bisa harus kayak balasin semua chatnya mereka iya kadang onyo juga ada yang onyo lihat oh iya ada nasihat ini onyo lakuin nasihat itu onyo lakuin tapi onyo gak balas kenapa onyo gak balas? karena nanti kalo onyo balas satu semuanya jadi iri gitu cuman onyo udah liat aja liat liat sebenernya kalian nge-chat aja onyo ngeliat loh tapi onyo ngeliatnya yang baik aja iya gitu sih oke tapi kalo om Aik sama om Indra punya kesempatan untuk ngomong sama orang itu om Aik sama om Indra mau ngomong apa? om Indra sih cuma ngomong satu lo gak tau apa-apa bro iya gak tau iya pokoknya sebelum lo menilai onyo tuh ya pokoknya gitu deh pokoknya lo gak tau apa-apa iya kalo kalian mau diperhatiin sama orang tunjukkan ke semua orang itu bahwa gue punya karya gue punya ini jangan nge-hujat tapi lo bukan siapa-siapa iya betul tapi kamu tidak tau gak ada karya yang bisa lo tunjukin sama ibu om ngapain nge-hujat bokok kota jadi lebih baik kalian diam aja udah iya gak ada untungnya buat nge-hujat orang itu gak ada untungnya satu kedua ketika lo nge-hujat orang orang itu pasti terima ataupun tidak nah itu kan balik lagi ke diri loh sangsinya di diri lo sendiri tuh karena jempol-jempol jahat lo itulah yang sembarangan-sembarangan iya betul betul banget jadi intinya ruginya balik lagi ke ke diri dia sendiri ke diri dia sendiri oke terima kasih Tri ini onyo sangat gak akan gak akan pernah berhenti untuk terima kasih kepada ayah bunda dan gak akan pernah berhenti untuk berterima kasih kepada BXB di semua fans onyo mohon maaf kalo onyo gak sebut maksudnya mohon maaf kalo onyo gak ada yang onyo sebut fansnya karena onyo gak sibuk untuk bukan gak sibuk karena onyo gak tau kalo ada masih ada fans yang fansnya yang lain yang nge-idol lain onyo tapi yang ngerasa fans onyo onyo sangat berterima kasih kepada kalian semua dan onyo berterima kasih banget buat kalian semua BXB alafisomats BXB terima kasih banyak selalu kompak selalu ada buat onyo betul selalu ngebantu onyo pada saat ada orang yang hujat onyo terima kasih banyak ya terima kasih banyak onyo gak bisa balas pake kata-kata dan onyo akan tunjukin karya-karya onyo kepada kalian semua dan tungguin aja nonton terus di channel The Onsu Family dan nonton terus di program kita banyak-banyak program baru lagi di The Onsu Family iya terima kasih BXB oke kita masuk ke pertanyaan cepat yeee cepatin aja oke iyaaa ih garing garing oke kita masuk ke nomor 1 cepet cepet ya cepet berapakan nomor sepet onyo cepet satu empat puluh empat satu salah bener empat puluh empat puluh empat satu enggak kalau pake kos kaki enggak oke umur berapa onyo datang ke Jakarta? tiga belas eh eh tiga belas kali tiga dua satu salah semuanya salah empat belas empat belas tanggal berapa onyo ulang tahun? tiga dua empat belas maret maret makanan apa yang anda suka? nasi goreng apa hobi onyo yang paling suka? yogurt hobi yoghurt itu bola bola bener bola bekel apa barang favorit onyo? sepatu enggak tiga dua satu teng baju sepatu salah orang favorit onyo adalah bener sepatu tuh kan apa genre musik yang onyo suka? satu dua tiga hiphop enggak ya kan onyo mungkin sekarang enggak cuman yang omek tau dari awal ya onyo sukanya lagu itu di mobil juga sering dengerin hiphop ya sering dengerin hiphop tapi kan ini pertanyaannya ya suka suka hiphop juga tapi kan onyo kan pop pop kan ini yang onyo suka iya pop pop nangdut iya suka nangdut juga semua lah semua sih sendirian musik onyo pengen cobain semua oke terima kasih buat om indra terima kasih buat om mike sudah mau cerita bareng onyo dan terima kasih banyak semuanya sama sama nyok iya jenisang mau diapain makasih ada ya makasih buat om indra sama sama makasih buat kalian semua iya makasih juga buat onyo buat ayah yang udah ngasih kesempatan buat kita untuk ngikutin podcast terus buat ngejagain onyo perkembangan onyo gimana udah ngasih kesempatan itulah yang langka buat dijalanin sama orang lain itu pokoknya amanatnya pokoknya terima kasih banget buat ayah pokoknya semua iya iya terutama buat ayah bunda buat ayah bunda amanatnya akan terus disampaikan kepada onyo sampai nanti onyo besar nanti pokoknya terima kasih banget ayah bunda berkat ayah bunda kita jadi subur jadi subur jadi iya iya bisa diliat lah perut om mike dan perut om indra banyak berkembang berkat ayah bunda berkat disini om mike jadi dan kita juga belajar dari ayah bunda bukan cuma tentang onyo dari om indra pun bisa belajar nyo kayak tadinya om indra tuh bingung harus ngelakuin gimana terus sama ayah sama bunda harusnya kayak gini iya banyak di pemberitahuan harus begini harus begitu berkat ayah bunda bukan onyo doang yang belajar om indra juga belajar disitu ayah juga belajar iya ayah juga belajar ya kita sama-sama belajarlah pokoknya lah oke terima kasih buat kalian semua jangan lupa like, subscribe, comment, and share bye bye guys bye bye